Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya, kira-kira beradaan usaha apa yang tepat untuk bisnis saya? Apakah itu PT atau CV? Karena ini akan sangat menentukan ke depannya bisnis ini berkaitan dengan legalitasnya, prizinan, karyawan, investor, dan juga berbagai stakeholdersnya. Saya Bimo Prasetyo, founder Smart Legal, welcome to my foodies class. Oke, secara prinsip ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah badan usaha yang berbadan hukum dan juga badan usaha yang tidak berbadan hukum. Perbedaannya dari sisi konten, badan hukum ini yaitu memiliki pemisahan harta antara kekayaan dari si pemilik dengan badan itu sendiri. Jadi misalnya kalau PT, pemegang saham atau pemilik perusahaannya itu kekayaannya terpisah dengan si PT-nya. Nah, ini yang berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Semisal punya perusahaan perorangan atau punya CV, maka sebenarnya kekayaannya itu bercampur. Jadi kekayaan CV itu merupakan kekayaan dari onernya secara langsung. Sedangkan di dalam badan hukum, tidak. Kekayaannya kalau berupa PT, maka sahamnya itu yang menjadi kepemilikan asetnya dia. Sedangkan dalam bentuk seperti yayasan, bentuknya berbeda lagi. Nah, berdasarkan tonton-tonton yang ada, badan hukum itu ada empat. Yaitu ada perseruan terbatas atau PT, kooperasi, yayasan, dan perkumpulan berbadan hukum. Namun kalau untuk konteks bisnis yang paling pas, tentunya bentuknya PT. Ya, apalagi kalau di bisnis kuliner. Kayaknya jarang banget kita menemukan ada yayasan yang kemudian mengolah bisnis kuliner. Kalau kooperasi gimana? Lebih sering bentuk kooperasi ini digunakan untuk crowdfunding. Atau beberapa orang yang memiliki visi yang sama, mereka ingin membuat suatu usaha bersama, meningkatkan sejahteraan para anggota ini, lalu mereka membentuk kooperasi. Kooperasinya ini kemudian bisa melakukan aktivitas bisnis atau usaha. Bisa kooperasi itu yang langsung mengelola satu bisnis, atau kooperasi itu kemudian mendirikan suatu perusahaan berbentuk PT, di mana kooperasi menjadi pemegang sahamnya. Kemudian kalau untuk non-badan hukum, yang sering digunakan untuk para pengusaha kuliner itu bentuknya CV. CV ini terdiri badannya, ada dua organnya di dalamnya, ada pesiroaktif dan pesiropasif. Yang membedakan titik krusialnya adalah, semua yang nanti mengelola dari CV ini adalah pesiroaktifnya, sedangkan pesiropasif hanya menamakan modalnya saja di dalam CV itu. Kalau sampai terjadi kerugian, maka kerugian itu harus ditanggung oleh si pesiroaktif di dalam CV itu. Sedangkan pesiropasif hanya bertanggung jawab sebesar dari modal yang sudah dia tempatkan. Nah, agak berbeda dengan PT. Kalau PT, kita suka melihat ada perusahaan yang kemudian bangkrut, pilot, gulung tikar, begitu ya. Namun, onernya atau pemegang sahamnya masih baik-baik saja, kekayaannya tidak tersentuh, dan lain-lain. Karena sifat yang terbatas tadi, tanggung jawabnya, maka apabila ada kerugian yang dialami oleh perusahaan, maka terbatas pula tanggung jawab dari si pemegang saham. Jika perusahaannya rugi, maka kerugiannya ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Harus ditanggung oleh kekayaan yang ada dalam perusahaan. Sangat berbeda dengan di CV. Kalau di CV, kerugian itu akan ditanggung oleh si pengurus, direktur, atau peseru aktifnya, sampai ke harta pribadinya. Sedangkan di PT tadi, ya sebatas saham yang ditempatkan saja, dana yang ada yang menjadi modal dari perusahaan, sampai sebatas itu. Di situ perbedaan yang menjadi titik krusial antara badan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Ada tiga hal yang perlu dipahami terkait dengan pemilihan badan usaha ini. Yang pertama dari proses pendiriannya, permodalan, hingga bertanggung jawaban. Ya kalau dari proses pendirian saja, dari badan hukum dengan yang tidak berbadan hukum ini, sudah jelas terlihat masalah pengesahan dari badannya itu sendiri. Kalau PT, jelas harus ada campur tangan pemerintah. Jadi akte kelahirannya PT itu, disahkannya dia sebagai badan hukum, itu pada saat diterbitkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan untuk CV misalnya, itu cukup di akta notaris saja, tanpa perlu ada pemerintah yang mengusahkan. Namun yang menarik, ada peraturan yang baru. Kalau dulu PT ini ya, namanya itu harus didapatkan dulu dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Dirjen AHU. Jadi kita harus pesen, nama itu baru bisa digunakan. Kalau CV dulu bebas-bebas saja. Kita bisa menentukan nama bagaimanapun juga, sehingga kendalanya kadang ada CV satu dengan yang lain namanya sama. Tapi sekarang tidak. CV itu juga harus dicek dulu namanya bisa digunakan atau tidak, untuk menghindari adanya dualisme yang seperti tadi. Kemudian setelah pengesahannya juga dari sisi permodalan, di Undang-Undang PT clear sekali diatur bahwa minimal modal dasar dari suatu perseroan terbatas adalah 50 juta. Sedangkan di CV tidak ditentukan adanya minimum modalnya. Kalau dari pertanggung jawaban, ini tadi clear, di PT itu ada tiga organ, ada rapat umum pemegang saham, ada komisaris, dan juga ada direksi. Masing-masing ini memiliki fungsi kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Kalau dalam konteks PT misalnya, pertanggung jawabannya itu, semua pengelolaan perseroan menjadi tanggung jawab dari si direksi. Karena dia yang melakukan pengelolaan day-to-day, komisaris sebagai pengawas, dan yang mengevaluasi kinerja ini adalah para pemegang saham, melalui rapat umum pemegang saham. Para pemegang saham dapat mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris saat mereka menyelenggarakan RUPS tadi, rapat umum pemegang saham. Nah, kemudian pertanggung jawaban ini, karena ada sifat terbatasnya tadi, direksi sendiri dalam melakukan aktivitasnya dalam perusahaan, itu memiliki keterbatasan juga. Batasannya adalah anggaran dasar dan juga undang-undang PT. Sudah digariskan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan kalau misalnya ada direksi yang melakukan tindakan melebihi dari batasan kewenangan tadi, maka jika timbul kerugian, itu si direksi harus bertanggung jawab sampai ke harta pribadinya. Namun kalau dia bertindak sesuai dengan batasan di anggaran dasar dan juga undang-undang PT, maka kalaupun misalnya dia sudah benar perusahaan rugi, itu menjadi tanggung jawab dari perusahaannya, bukan direksi itu sendiri. Komisaris sebagai pengawas dari direksi, bagaimana aktivitas atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh direksi ini sesuai dengan amanah dari rapat umum pemegang saham. Sedangkan di CV, tidak ada batasannya. Karena yang menjadi direktur biasanya adalah si owner itu sendiri, yang merupakan pesero aktifnya. Sehingga makanya tadi menjadi fair kan kalau di CV itu, kalau untung dia winner takes all, tapi kalau rugi dia pun harus menanggung sampai ke harta pribadinya. Nah ini ada beberapa alasan-alasan, banyak pengusaha akhirnya memilih bentuk badan usaha berbentuk PT. Yang pertama tadi seperti saya jelaskan, karena jelas ada pemisahan harta pribadinya. Jadi kalau perusahaannya pilot atau rugi, harta pribadinya masih aman. Kemudian tidak ada jangka waktu pendiriannya, jadi bisa selama-lamanya ditentukan dalam anggaran dasarnya itu ya bisa terus. Kemudian nama PT dilindungi oleh undang-undang, supaya tidak terjadi duplikasi nama. Kemudian lebih bonafit dan profesional. Ini ada hal unik juga, menarik. Jadi ada beberapa startup itu kan biasanya founder-nya ya, atau owner-nya itu satu orang, atau bahkan ada yang dua gitu. Nah kalau bentuknya PT, saat dia menjalin kerjasama B2B, itu lebih di-appreciate. Counterpart-nya itu lebih meng-appreciate kalau bentuknya PT, karena asumsi mereka kalau namanya PT ini tidak mungkin dia sendirian. Dia bukan seorang yang kerjanya solo karir atau bahkan CEO, maksudnya chief everything officer itu ya. Ya jadi asumsinya pasti kalau PT ini punya tim, pendirinya saja minimal sudah dua orang. Belum lagi ada staff dan lain-lain, dia harus punya kantor yang domisialnya eksis, jelas, ada, dan legit. Tidak seperti perorangan yang kemudian bisa nomaden tempat tinggal atau kantornya bisa pindah-pindah, nanti sulit dicari, dan lain-lain ya. Jadi dari sisi itu dianggap lebih bonafit dan profesional. Lalu kemudian kepemilikan dalam bentuk saham. Kenapa para startup, khususnya startup digital itu memilih bentuk KPT? Karena mereka menunggu nih, kalau nanti seeding, kemudian nanti akan ada investor seri A, B, C, dan selanjutnya, maka saham ini yang akan dilepas. Kalau CV jelas tidak bisa, karena bentuknya perorangan, tidak ada kepemilikan berupa saham. Nah ini juga cukup challenging, compliance, kepatuhan dari segi hukum. Memang PT ini agak lebih ekstra? Ya, ini juga merupakan konsekuensi ya. Konsekuensi. Kalau kita mau dapat bonus-bonusnya yang tadi, profesional, bonafit, dan lain-lain, tentu ada konsekuensinya juga. Yang namanya PT ini, untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu, tentu harus melalui rapat umum pemegang saham. Misal, akan meningkatkan modal, merubah direksi komisaris, kemudian mau masuk pemegang saham baru, mengalihkan saham, investasi baru, sampai menjaminkan aset misalnya ya, sebagai kolateral di bank, kalau dapat loan. Nah, itu semua ada aturannya. Tidak bisa seenaknya langsung dilakukan. Jadi, itu yang harus diikuti. Termasuk, tiap tahun sebenarnya, perusahaan terbatas ini harus melakukan rapat umum pemegang saham. Untuk bisa menilai kinerja keuangannya. Ada profit atau loss, itu ditentukan dalam rups, termasuk hingga nanti mengemannya pembagian dividen. Jadi, tidak bisa langsung keuntungan itu dibagikan begitu saja. Nah, ini juga sering dipandang modal awal relatif besar. Sebenarnya, ini juga merujuk pada kapasitas dari si pengusaha itu sendiri. Tidak harus langsung gede-gede juga. Tapi, terkadang untuk memenuhi beberapa persyaratan, misalnya kalau mau ikut tender, atau dia memang sudah punya modal yang cukup, maka, klasifikasi modal ini menyesuaikan nanti dengan kriteria bisnisnya. Nah, ini beberapa alasan kenapa beberapa pengusaha milih bentuk CV. Karena yang pertama, persyaratan dianggap lebih mudah daripada PT. Tidak perlu ada pengesan ke Menteri Hukum dan HAM. Kemudian, tidak ada ketentuan modal. Kalau tadi PT ada batasan Rp50 juta, juga tidak ada lagi organ perusahaan yang namanya rapat pemegang saham. Karena sudah owner-nya langsung yang ngelola si CV ini. Sehingga mengambil keputusan dan lain-lain jadi relatif lebih cepat. Nah, ini penentuan yang menarik. Kalau di CV itu, setiap menarik keuntungan yang berupa prefer, itu tidak lagi dikenakan pajak pada saat menarikannya. Beda dengan PT tadi, kalau tarik dividen itu kena lagi pajak 10%. Kalau CV tidak. Karena dia bukan badan hukum, maka saat CV sudah bayar pajak badan, owner tidak perlu lagi bayar pajak. Tapi ya ini, konsekuensinya tanggung jawabnya pribadi semua. Untung dinikmati, rugi pun harus tanggung jawab sampai ke harta pribadi. Nah, ini juga tidak ada struktur saham. Ini bisa jadi kelebihan, bisa juga sebagai kekurangan. Kalau memang visinya buat internal, owner-nya itu keluarga saja misalnya gitu, maka menjadi tidak terlalu relevan. Dia untuk mencari investor masuk ke dalam CV. Tapi kalau dia punya visi besar, mau ada mitra investor, partner baru, dan lain-lain, maka bentuk ini menjadi tidak bisa men-support. Harus berbentuk PT. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang menentukan modal dan juga pemegang saham. Jadi, PT ini kalau di dalam PT itu ada tiga. Skalanya kecil, menengah besar. Namun ada baru ini, pemerintah membuat robosan, ada PT skala mikro, yang modal dasarnya tidak perlu 50 juta, tapi cukup 10 juta. Yang membedakan apa? Klasifikasi dari modal ini tadi, kalau kecil itu berarti 50 sampai 500 juta, kemudian kalau kelas menengah itu 550 juta sampai 10 miliar, dan 10 miliar ke atas itu klasifikasi besar. Nah, ini juga hal yang menarik. Seringkali, yang menjadi founder atau inisiator awal perusahaan itu merupakan suami istri. Nah, kalau seperti ini boleh apa enggak? Perlu dipahami, yang namanya PT itu merupakan asosiasi modal. Jadi, perjanjian kesepakatan orang-orang untuk mendirikan satu perusahaan untuk bisnisnya. Di Indonesia, yang namanya suami istri itu selalu dianggap memiliki percampuran harta. Sehingga dianggap hanya satu orang. Nah, solusinya bagaimana? Makanya nanti, kalau misalnya ada suami istri, harus ada tiga pemegang saham. Atau, kalau mereka punya prenup shell agreement atau perjanjian pisah harta itu jadi bisa memungkinkan si suami istri ini menirikan PT bersama-sama. Ya, ini juga harus di-note. Nah, yang menarik adalah kalau orang asing sebagai pemegang saham, kita enggak akan pernah tahu kemudian perusahaan kita ini ada masuk investor asing. Walaupun hanya 0,0001 persen nilai injek modalnya itu itu akan merubah dari status PT biasa ya, PT lokal ini menjadi perusahaan penelamaan modal asing. Nah, ini juga harus prepare. Kami membantu beberapa startup yang kemudian berubah, convert menjadi PMA karena ada investor asing yang masuk. Nah, saya mau explore lebih lanjut tentang ini tadi, isu ini ya. Karena ini sering banget, ya. Sering banget kita menemukan hal seperti ini. Wajar aja, karena kalau bisnis itu kan sama kayak perkawinan. Harus satu visi, punya frekuensi yang sama, saling melengkapi, dan sebagainya. Nah, sering kali kita ketemu ada suami istri yang jadi couplepreneur keren banget ngelola bisnis. Lalu kalau menemukan hal seperti ini, bagaimana? Ya, yang pertama tadi, karena mereka dianggap memiliki harta bersama, sudah ada percampuran harta, maka dianggap sebagai satu subjek. Sedangkan dalam PT itu harus subjek yang terpisah. Opsinya, maka dia harus membuat print up shell agreement. Print up shell agreement ini perjanjian pisah harta yang memungkinkan suami dan istri ini memiliki harta yang terpisah. Kalau di Indonesia, case-nya itu biasanya kalau ada organ negara asing yang menikah dengan orang Indonesia. Ini sangat disarankan harus bikin print up shell agreement. Biasanya gitu. Kalau orang Indonesia sendiri, ada beberapa case kita temui. Tapi, agak jarang. Bisa juga sih, sekarang ini ada terobosan bikin namanya post-tub shell agreement. Jadi, harusnya, yang namanya print up shell agreement ini kan dibuat di awal, sebelum perkawinan. Namun, kemarin ada putusan makamah konstitusi memungkinkan dibuat perjanjian pisah harta di tengah-tengah perkawinan. Karena, sering case-nya itu ada warga negara asing dan warga Indonesia sudah terlanjur menikah tapi belum membuat perjanjian pisah harta. Akibatnya apa? Mereka tidak bisa beli tanah yang istrinya misalnya atau suaminya dan juga kalau mau mendirikan perusahaan ini jadinya harus PMA dan itu kadang untuk pasangan yang Indonesia jadi keberatan karena tidak ada concern untuk menjadi perusahaan penuh modal asing. Ini perlu di note karena dari harta bersama tadi konteks ini harus dipahami. Kalau misalnya kita menemukan bahwa ini hanya suami istri atau pernah juga ada case otaris yang miss tidak melihat kalau ternyata pendiri perusahaan itu suami istri. Nah solusinya adalah harus ada tiga orang yaitu bisa adik teman kolega atau memang partner bisnisnya. Di sisi lain kalau sampai terjadi ada PT yang isinya pemegang sahamnya suami istri maka diberikan waktu selama enam bulan untuk dialihkan ke pemegang saham lain atau ada pemegang saham yang masuk ke dalam perusahaan. Jika tidak maka status PT-nya itu akan dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga tanggung jawab dari semua PT itu menjadi tanggung jawab pribadi si pemegang saham. Sekarang kalau mau kita tentukan bidang usaha di bisnis kita itu bagaimana? Ini sangat berperat dengan namanya model bisnis. Model bisnis ini akan menentukan legalitas dan perizinan. Namun kabar baiknya sekarang pemerintah ini sudah sangat friendly banget sama namanya birokrasi perizinan. Kalau dulu kita itu harus punya siup atau harus punya kalau di bisnis kuliner itu tanda daftar jasa usaha parisata ya. Jadi harus punya kayak gitu. Sekarang namanya cukup NIB nomor induk berusaha. Bidang usaha juga bisa banyak. Nah yang perlu dipahami model bisnis di kuliner itu ada banyak. Ada catering ada produksi ada cafe restoran itu akan sangat menentukan kemudian KBLI-nya. Tapi sekarang KBLI ini klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini bisa lebih luas. Kalau dulu kalau udah restoran aja nggak bisa nggak bisa yang lainnya. Sekarang sangat dimungkinkan. Nah kemudian kalau bentuk KPMA saya ada beberapa klien itu seperti thank God it Friday misalnya. Itu KMA. Dia bentuknya peranan modal asing. Nah ini akan agak beda dengan kalau PT lokal maka harus di daftarkan ke BKPM kalau dulu. Sekarang nggak perlu ke BKPM. Namun ada ketentuan-ketentuan BKPM yang harus dilihat khususnya tentang daftar negatif investasi mengenai batasan kepemilikan saham dari pihak asing dalam perusahaan. Terkait domisili dari satu barang usaha ini juga perlu jadi perhatian karena di masing-masing daerah ya kota itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. maklum karena rezim di Indonesia ini otonomi daerah. Seperti misalnya kalau di Jakarta tidak semua area itu bisa dijadikan sebagai tempat usaha. Jadi ada perda peraturan daerah di Jakarta harus zonasi tertentu yang boleh sebagai tempat usaha. Nah ini yang perlu diperhatikan kalau misalnya punya bisnis kuliner punya restoran ya enggak berarti perusahaannya itu harus ada di lokasi rumah makan atau restorannya juga. Ini bisa di lokasi yang terpisah. Namun kalau kemudian mau di lokasi yang sama nah tentang domisili dan zonasi ini perlu diperhatikan. Berbeda dengan di Bekasi, Depok, Tanggerang, Surabaya gitu ya atau Bandung tidak ada ketentuan tentang zonasi tadi. namun yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya ingin rumah kita itu jadi tempat usaha IMB-nya peruntukannya juga mesti dicek bahwa peruntukan dalam IMB itu selain tempat tinggal juga sebagai tempat usaha kalau belum IMB-nya yang harus disesuaikan. Perusahaan sama dengan domisili restoran kita enggak enggak perlu ya implikasi domisili dengan dokumen perusahaan lain ini jelas clear banget apalagi kalau misalnya ada produksi yang dilakukan di domisili usaha kita ini akan ada kaitannya nanti dengan izin usaha industri terkait limbahnya UKL UPL terus juga HO izin gangguan di rumah makan itu aspek legalitasnya agak lebih kompleks ketimbang perusahaan perusahaan biasa gitu ya nah makanya ada beberapa yang memilih bahkan untuk startup itu kalau di Jakarta perusahaannya itu pakai virtual office tapi restorannya berada di domisili dimana dijalankan ya ini tentang alamat dan domisili usaha serta perusahaan kalau kita mau menentukan badan usaha setidaknya ini yang harus diperhatikan pertama peraturan perundangan ada kewajiban-kewajiban atau batasan tertentu pada saat kita akan menentukan badan usaha untuk bisnis kita kemudian tanggung jawab hukum tadi kita sudah jelaskan bedanya PT sama CV ada tanggung jawab yang terbatas mana yang menjadi tanggung jawab pribadi ini jangan lupa ya ingat badan hukum dan non-badan hukum nah yang ketiga ini saya tadi belum bahas tapi ini salah satu yang jadi isu menarik karena kalau yang namanya PT itu konsekuensi pajaknya agak berbeda dengan CV walaupun secara pajak badan sama ya apalagi sekarang ada ketentuan tentang PPA final yang baru kalau PT itu dia ada pajak badan ya dan juga kalau misalnya pemiliknya itu pengen ngambil duit ini ketentuannya agak beda makanya disarankan kalau PT itu walaupun kita punya saham kalau kita kerja sebaiknya digaji karena nanti ada konsulensi PPH 21 nya kalau misalnya kita setiap mau ngambil duit ditarik-ditarik terus itu akan dianggap sebagai dividend atau interim dividend dan setiap penarikan uang dari PT itu akan dikenakan pajak 10% jadi dividend itu waktu mau narik kenapa pajak 10% sangat disarankan untuk konsultasi tentang bagaimana tax planning karena banyak cara kok untuk kita bisa bayar pajak yang agar lebih efektif gak terlalu besar gitu ya nanti ada strateginya nah berbeda dengan CV kalau CV ini menariknya adalah karena CV ini punya NPWP sendiri sebagai badan saat CV ini sudah membayarkan pajak badannya saat owner akan mengambil uang itu tidak lagi dikenakan pajak karena sudah tidak ada perpemisahan harta secara karakternya sudah seperti itu jadi yang bentuknya itu CV perusahaan berdata firma itu kalau sudah pajak badan dibayarkan owner bisa ngambil uang tanpa kena pajak lagi jadi kadang bentuknya malah bukan gaji kadang mau ngambilnya berapa tapi ya ngatur cash flow budget juga ya jangan ngambilnya saya enak ya oke itu salah satu pertimbangan oh iya kalau tadi terkait dengan PPH final buat yang omsetnya dibawah 4,8 miliar satu tahun itu bisa bayar pajaknya setengah persen aja dari omset nah menarik kan jadi angkanya gak terlalu gede namun ini oleh pemerintah itu buat latihan aja kalau CV diberikan jangka waktunya 4 tahun kalau PT 3 tahun keempat bonafiditas ya dari segi bonafiditas dan profesional tadi CV itu umumnya dipilih karena bentuknya yang lebih ramping simple gitu ya dan biasanya usahanya itu mikro kecil ada juga yang menengah tapi pada saat bisnis ini makin besar memiliki banyak konsekuensi komplikasi dan juga berkaitan dengan banyak aspek biasanya mereka memilih CV nya tidak dilanjutkan kemudian menerikan PT baru kenapa bayangkan kalau misalnya punya karyawan itu udah lebih dari 50 atau 100 kemudian mau ada investor masuk bentuk CV sangat tidak disarankan karena apa kalau ada klaim ada kerugian dan lain-lain itu semua harus tolong jawab sampai ke harta pribadi kemudian kalau investor mau masuk tidak ada struktur saham di dalamnya maka akhirnya bentuk PT dinilai lebih baik saya sih sangat menyarankan kalau kita punya visi besar impian besar langsung aja bentuknya PT karena kalau dari bentuk CV berubah menjadi PT itu gak semudah kayak pendirian awal datang ke notaris gitu ya atau ke lawyer just like that enggak itu CV nya harus ditutup dan repot banget karena esensi dari penutupan badan usaha adalah pencabutan NPWP dan pencabutan NPWP ini mensyaratkan adanya audit dan juga memastikan laporan pajak dari sejak pendirian sampai saat ini itu beres kantor pajak akan mengirimkan AR nya atau pemeriksa untuk memastikan ini benar ada yang kurang apa enggak karena negara gak mau di lewatin begitu aja nih ya dan itu makan waktu cukup lama yang namanya likvidasi makanya ada yang memilih akhirnya CV nya tuh diberesin dulu kosong udah gak ada inventory gak ada karyawannya gak ada tamuan ke pihak lain itu baru di nonaktifkan ada yang beberapa memilih seperti itu ya nah kalau dari awal bentuknya sudah berbentuk PT itu bisa membuat latihan kita jadi lebih well organized profesional memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis gitu ya kemudian rekening atas nama PT kemudian ada organ-organ yang bisa saling mengawasi sehingga lebih gimana ya bertanggung jawab gitu loh direksi itu gak bisa gerak begitu saja sekalipun direksinya itu punya saham di perseruan di perusahaan itu tetap ada batasan dia gak bisa melakukan apa-apa begitu saja gak bisa kemudian beli aset ini itu hanya untuk kepentingan pribadi karena ada rapat umum pemegang saham yang akan mensupervisi tindakan-tindakannya komisaris yang selalu mengawasi tindakannya jadi buat saya kalau bentuk PT ini jelas mengarahkan kita agar lebih profesional ya kemudian modal dan biaya pendirian ini kadang jadi isu katanya kalau uang saya gak sebanyak itu gak ada lalu bagaimana sebenarnya untuk awal tahap pendirian modal ini kita gak harus serta-merta punya uang sebesar yang kita tentukan misalnya saya punya modalnya ditapkan dalam anggaran dasar itu 200 juta uang saya baru 100 juta atau 150 gak jadi soal karena syarat pendirian itu bukan langsung ada bukti setor rekening bank gak ada untuk buka rekening saja syaratnya legalitasnya lengkap jadi bagaimana mungkin kita punya bukti setornya nantinya biasanya dibantu oleh covernote notaris bahwa pemegang saham akan segera menyetorkan modalnya gitu dan ini yang agak unik dari segi biaya pendirian kadang-kadang kita mikir ini bedanya 500 ribu 1 juta 2 juta gitu ya padahal perbedaan gak terlalu banyak biaya pendirian PT dengan CV itu jangan karena mau lebih berhemat atau ngirit ya di awal bentuk pendirian tapi konsekuensi kedepannya lagi jadi lebih ribet ya kalau punya visi besar apalagi sampai berpikir nanti kita akan menjadi warah laba kita akan ada investor kita punya karyawan yang banyak ya sudah latihan aja dari sekarang well prepared dari sekarang sehingga nantinya gak ribet-ribet lagi ngurusin nutup CV buka PT yang baru nah itu tadi materi saya tentang bagaimana menentukan badan usaha yang tepat untuk bisnis Anda saya berharap ini akan memberikan pertimbangan dalam menentukan badan usaha yang sesuai ya dengan karakter dan bisnis bahkan sampai keberlanjutan usaha kalian nah kalau mau dapat informasi lebih banyak tentang aspek legal untuk bisnis silahkan klik smartlegal.id ya nanti kalau udah mau nanya-nanya ada website-nya di situ dan enjoy the website karena kami gak hanya ngasih artikel ada info grafis dan juga ada video-video yang memudahkan untuk bisa memahami aspek legal saya Bima Prasetyo thanks for watching my foodist class selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati